Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Jawa Barat, nyurang sosialisasi penalingan pemilu partisipatif ke mahasiswa se-Jawa Barat di Selesiji Hotel di Kota Bandung. Mangratus-ratus mahasiswa tim mengpirang organisasi, tim imiti organisasi ekstra kampus, tur internal kampus diwawakan pengawaruh ke ngeping proses demokrasi di Jawa Barat. Mahasiswa minangka agen parobahan sarta alat kontrol sosial bogaajen anu penting lebah ngaping proses demokrasi. Pangnak itu, kasadar politik mahasiswa dipiharap mampu ngabobogan artikan politik di papada masyarakat. Bawaslu, Jawa Barat, ngerong, karep ngirut mahasiswa lebah ngaping prak-perakan pemilu kacida penting na dumih kasadar politik mahasiswa kacida HD sarta boga jaringan anu jembar. Etah alte bisa jadi modal anu penting pikir bawah seluruh Jawa Barat nalika prak-perakan nalingakan pemilu lebah nyorang sinergi mengenai isu strategis panalingaan pemilu sarta isu partisipatif panalingaan pemilu. Bawaslu, Jawa Barat, ngerong, karep prak-perakan panalingaan pemilu anu sinergi jeng mahasiswa mampu ngerojong gerakan panalingaan publik di Pemilu 2018. Pengawasan pemilu sudah harus menjadi aras gerakan publik karena itu peran mahasiswa menjadi peran strategis untuk menjadi bagian dari gerakan pengawasan publik dan ini yang kami harapkan. Dan tentu ini menjadi betul bagian dari partisipasi publik dalam pemilu. Nah, ada dua hal yang kita ingin melibatkan. Satu, partisipasi politik mereka dalam menentukan hak. Kedua juga, level partisipasinya meningkat. Bukan hanya menggunakan kapal ini. Selesai juga level partisipasi dalam pengawasan pemilu. Ini turut mengawasi kontestasi yang berlangsung. Nah, apa yang harus dikawal dalam posisi pemilu? Kukituna, pemilu di Jawa Barat, dipiharap bakal medalkan kontestasi anuadil, HD, cerdas, hentesili ngajajalai atau wanyu bebargen KCC.